Pemirsa Bupati Musa menyerahkan 10 alat perekaman dan cetak KTP elektronik ke sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Penyerahan ini dilakukan di ruang BJW Nuo Balak Lampung Tengah. Penyerahan 10 unit mesin cetak EKTP bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah warga di desa terpencil dalam pembuatan KTP ataupun dokumen penting lainnya. Bupati Musa mengatakan alat cetak EKTP ini disalurkan ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Saya menyerahkan alat perekaman dan cetak KTP di 10 kecamatan. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 15 kecamatan yang sudah bisa digunakan langsung untuk cetak KTP di 15 kecamatan tersebut. Ini juga dalam rangka memudahkan pelayanan kita kepada masyarakat kita, mereka ada masalah kebutuhan, masyarakat kita untuk kita belajar di masalah administrasi pendudukan yang ada di Lampung Tengah ini. Mudah-mudahan sampai di tahun depan ini saya berharap sekitar 25 kecamatan itu sudah mendapatkan semua sehingga masyarakat kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kabupaten, mereka cukup ke kecamatan saja. Ada 10 kecamatan untuk tahun 2022 ini kita serahkan, ya antaranya kecamatan Sendak Agung, Primurjo, Bandar Mataram, Seperti Surabaya, Padang Beratu, Kali Rejo, Seperti Mataram, Terusan Unyai, Seperti Banyak, dan Seperti Agung. Berikutnya di tahun 2023 kita sudah anggarkan lagi 10 kecamatan, total di 2023 kita punya 25 alat cetak di 25 kecamatan. Kadis Disduk Capil, Genta Surimuda mengatakan pembagian ini merupakan instruksi langsung Bupati Musa untuk memberikan pelayanan lebih dekat dan maksimal kepada masyarakat. Sebelumnya Pemkap telah mendistribusikan 5 buah alat rekam dan cetak. Pada tahun 2022 mendistribusikan 10 buah alat cetak dan rekam dan rencananya untuk di tahun 2023 ini akan mendistribusikan 10 buah lagi. Dengan adanya pemberian alat rekam dan cetak KTP elektronik diharapkan kedepannya tidak ada lagi pungli karena hak warga adalah mendapatkan pelayanan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo Metro TV Lampung.